Assalamualaikum, kembali lagi bersama Dapur Cempaka Raya Kali ini saya ingin masak-masakan yang sangat simpel dan sederhana Ini adalah bahannya ya, saya menggunakan sawi pakcoy atau sawi hijau Pertama tentunya ini sawinya mau saya buang dulu bagian bonggolnya seperti ini Supaya mudah buat dicuci ya Kemudian saya letakkan di wadah seperti ini ya Lakukan sampai semua bonggolnya itu terpotong Kemudian cuci bersih Pakcoynya ini Menggunakan air mengalir seperti ini Boleh disuci satu lembar satu lembar atau boleh juga langsung banyak seperti ini Yang penting harus dibilas berulang-ulang ya Untuk bumbunya saya pakai 4 siung bawang putih yang sudah saya geprek seperti ini Kemudian 1.4 bagian bawang bomba yang saya iris tipis Setelah itu ini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih Lalu tambahkan sedikit garam Kemudian masukkan pakcoynya rebus sebentar saja Supaya kandungan vitaminnya tidak hilang dan warnanya tetap hijau cantik Ini sudah matang langsung saja diangkat Kemudian ditiriskan seperti ini Kemudian panaskan minyak goreng lalu tumis bawang putih dan juga bawang bombay Gunakan api kecil supaya tidak mudah gosong Setelah itu masukkan 250 ml air kaldu Atau air putih biasa Kalau saya ini saya campur ya Air kaldu saya tambah dengan air putih biasa Kemudian tambahkan garam Gula pasir Lada bubuk Saos tiram Saos tomat Atau saus sambal Sesuai selera Kemudian untuk mengentalkan Saya tambahkan larutan maizena Kurang lebih 1 sendok makan Tetapi Jika bunda tidak suka kuah yang kental Tidak perlu diberi larutan maizena ya Setelah matang seperti ini Langsung saja Susun pakcoynya di piring atau di mangkuk saji Kemudian langsung saja Siramkan Saosnya ini Ke atasnya Seperti ini Dan ini sudah siap buat disajikan ya Buat semuanya Dukung terus channel ini ya Dengan cara Like, subscribe, aktifin loncengnya Kemudian komen di bawah Terima kasih Jangan lupa buat di share juga ya Sayur pakcoy ini Enak banget loh bunda Dimasak seperti ini Kalau saya makannya Biasanya saya makan hanya sayurannya saja Tidak saya tambah dengan nasi Jadi satu piring ini Biasanya saya habiskan sendiri Buat menu makan malam Oke Sekian dulu videonya Klik juga salah satu video saya yang muncul berikut ini See you on my next video Bye bye Assalamualaikum Assalamualaikum